Saya tidak mengatakan kita tidak diperhitungkan sama sekali, tetapi saya ingin menginternalisasi sebuah mindset, mentalitas kepada seluruh kader agar benar-benar memiliki semangat seperti ilustrasi kuda hitam, bahwa tidak selalu dijagokan, tidak selalu mendapatkan perhatian utama, tetapi kerja keras, ikhtiar, melihat momentum dan peluang, dan bisa sukses, bisa memenangkan sebuah kompetisi. Ini selalu saya jadikan sebagai salah satu filsafat dalam kehidupan. Saya bukan sekarang saja, sejak awal, saya selalu mengatakan, kalau kita diremehkan, sebetulnya ada manfaatnya, artinya kita tidak punya beban. Tidak punya beban, oh dia harus yang terbaik, harus yang paling unggul. Karena kita tidak punya beban, kita bisa bereksperimen terhadap berbagai strategi, dan juga cara-cara yang terbaik, dan sekaligus ada semangat untuk membuktikan diri, bahwa kita juga punya sesuatu untuk kita jadikan sebagai kunci sukses. Nah, disinilah saya merasa, kalau para kader juga tidak cepat merasa puas, karena sumber kegagalan itu kalau cepat merasa puas. Jika seluruh kader itu dengan mentalitas kuda hitam tadi, bekerja saja, sekuat tenaga, kreatif, terus turun ke masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, menangkan hati pikiran, dan pada akhirnya suara mereka di TPS. Jadi, that's the mentality yang kita ingin bangun. Berkuda-kuda ini, apa karena CEO kuda juga, Mas Ahlin? Kayak agak bisa disambung-sambungin. Saya CEO kuda, dan mungkin terpengaruh juga ya, ada karakter kuda yang kita miliki juga. Tapi kurat kuda itu kan keras, dia bekerja keras untuk bisa sukses.